Halo, balik lagi bersama saya Adam Ardisa Smita dalam newsletter Game Developer ID. Hari ini kita sudah masuk ke episode yang ke-12 dan minggu ini mungkin juga agak telat keluarnya. Biasanya hari Selasa atau Rabu baru keluar weekend karena memang minggu ini lagi banyak banget kegiatan. Kebetulan aku juga mengisi workshop, ada inkubasi. Tapi ini menarik. Jadi aku mengisi sesi tentang UX sama satu lagi tentang Remote Design Sprint. Kalau misalnya tentang UX, aku pernah share ya di channelku. Ada videonya tentang apa itu UX. Kayaknya menarik juga kalau misalkan ngebahas tentang Design Sprint, terutama Remote Design Sprint. Kalau misalkan kamu tertarik tentang topik itu, bisa request di komen. Nanti mungkin aku bisa buat kan videonya ngejelasin tentang materi yang aku sampaikan tentang Remote Design Sprint. Dan karena banyak banget kegiatan seminggu kemarin, ini suara juga agak serak. Jadi mohon maklum kalau selama video kali ini nanti ada suara-suara sedikit falas. Karena emang seminggu ini banyak banget ngomong. Oke, jadi langsung aja yuk. Tanpa berlama-lama lagi, kita bacain apa aja sih berita yang terjadi di industri game selama seminggu kebelakang. Karena ada event-event yang menarik, ada release game yang menarik, dan juga seperti biasa selalu ada lohongan pekerjaan buat teman-teman yang lagi mencari pekerjaan di industri game. Oke, langsung aja yuk kita masukkan newsletter. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jadi, Agi bersama dengan Parekraf bikin program namanya Glora Game Lokal Karya Indonesia, kalau nggak salah. Dimana game-game tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan COVID. Nah, ini game-gamenya sudah jadi dan sudah bisa teman-teman mainin. Ada game Chips Corona Invasion dari Chayou. Kemudian ada apa lagi nih? Marble, gamenya Duka. Ada gamenya Ginfo. Tentu saja ada gamenya Arsenesia, Shizuki, Wartek Gaya Baru. Ini ada gamenya AKB Busway. Banyak deh teman-teman, nanti bisa cek di ini dimana nih infonya. Di asosiasi game Indonesia ya, di Facebook-nya. Kalau mau lihat, ada game-game apa aja sih yang rilis. Oke, next ada event. Eventnya ini hari Sabtu tanggal 17 jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah ya. Wita. Ini dari Universitas Lambung Mangkurat. Ini merupakan webinar dan lomba ide game. Belajar game desain untuk simulasi. Ini bakal live, jadi teman-teman bisa pantengin YouTube-nya Ilkom ULM. Oke, next. Nah, ini studio games dari Indonesia juga. Ada Niji Games. Dia lagi ngebuka. Buat teman-teman yang mau close beta game mereka yang berjudul Menggapai Matahari. Pendaftaran ditutup hari Sabtu juga, tanggal 17 Oktober. Nanti yang sudah ngisi name, email, nomor HP bakal dapetin link untuk bisa mainin gamenya. Cuma aku lihat posternya. Cuma sayangnya di Google Form ini nggak dimasukin posternya. Jadi orang-orang yang datang ke sini cuma dari klik link forumnya mungkin nggak ngeh ya ini gamenya tentang apa. Tapi kalau misalkan mau akses forumnya ada di websitenya gamedeveloper.id ya. Itu kan ada link untuk masuk ke newsleternya. Oke, next. Ini yang sangat seru. Yang setiap minggu mungkin aku bakal ingetin teman-teman. Silahkan gabung ke acara Game James From Data dari Retas Budaya. Ini program kerjasama AGI dengan Goethe Institute. Di mana kita bakal game-jam di tanggal 30 Oktober sampai 1 November. Dan yang menarik adalah nggak hanya nge-jam, teman-teman juga akan dimentor sama UB, Eka sama Aldo. Ini ekspert-ekspert di bidang game, veteran di Indonesia game. Jadi ini bakal seru banget. Dan ada dua kategori ya, buat mahasiswa sama buat profesional. Aku belum bisa umumin sekarang. Tapi ada surprise yang sangat menarik banget buat teman-teman yang ikut. Jadi jangan lupa untuk daftar game-jamnya. Oke, kita lanjut aja yuk. Next ke informasi berikutnya. Alright, ini sambil kita play aja ya. Ini adalah Gravitator. Sepertinya aku pernah bahas ini ya, di beberapa episode sebelumnya. Sekarang mereka rilis demo. Jadi teman-teman bisa download demonya. Ini di Steam ya, sekarang sudah ada demonya. Dan jangan lupa untuk add di wishlist ya. Karena ternyata, buat teman-teman yang bikin game di Steam, keberadaan wishlist ini akan sangat membantu visibility dari game teman-teman. Kalau misalkan banyak yang wishlist, kemungkinan untuk muncul ditemukan sama game developer yang lain juga semakin tinggi. Jadi dalam rangka kita ngebantu game developer lokal. Jadi jangan lupa untuk di wishlist gamenya. Karena ini juga game yang menurut aku menarik ya, unik. Dan kalau teman-teman mau cobain demonya juga silahkan. Sudah tersedia secara gratis. Rilis date-nya November. Berarti harusnya nggak lama lagi ya. Bulan depan harus sudah rilis dan bisa teman-teman beli. Oke. Good luck buat Insular Games ya, buat gamenya. Next. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Ada sebuah pengumuman yang menurut saya ini menjadi highlight kita pada episode kali ini. Yaitu announcement game What Comes After. Yang bikin menarik adalah karena game ini merupakan kombinasi dari dulu kreatornya Coffee Talk. Game yang sangat fenomenal dari Indonesia itu. Fahmi ya bikin game dengan dibantu oleh salah satu game developer yang cukup oke karya-karyanya. Yaitu Rolling Glory Jam. Game-nya itu Rage in Peace. Mereka kolaborasi bikin game. Dan kita bisa lihat ya, ini experience yang mau di-deliver ini terasa mirip dengan Coffee Talk ya. Experience yang sangat personal, yang sangat bercerita dan punya pesan gitu ya. Jadi ini sangat menarik banget untuk ngelihat seperti apa jadinya. Dan kita lihat kesuksesan dari Coffee Talk dan dari Rage in Peace. Rasanya ini game juga nggak akan mengecewakan. Jadi kita tunggu aja informasi yang lebih lanjutnya. Dari Fahmi Tsu dan Rolling Glory Jam untuk game What Comes After. Aku yakin ini bakal pecah banget sih gamenya. Karena ya itu, kamu bisa lihat ya. Ini dari screenshot-screenshot yang ada di sini aja udah sangat menarik. Dan one paragraph ya dari ini aja udah kayak, apa ya, menjual banget gitu ya. Perjalanan tentang afterlife dan sebagainya. Jadi aku nggak sabar sih untuk nunggu game ini bisa teman-teman coba dan teman-teman mainin. Dan ini nama karakternya Vivi ya. Seperti karakter di sebuah game RPG. Dan kalau nggak salah, Coffee Talk juga karakternya Freya ya. Itu seperti sebuah karakter di game RPG. Jadi kamu bisa ngelihat ya, ada sebuah benang merah di situ. Oke, baik. Kita doakan semoga Fahmi dan Rolling Glory sukses gamenya. Bisa lebih sukses lagi daripada Coffee Talk. Next. Oke, ini ada game dari Delangan Studio. Judul gamenya Paripa. Aku bisa play trailernya nggak ya? Bisa. Ini adalah party games. Jadi kalau di Nintendo ada Mario Party gitu ya. Ini adalah party games buat di handphone. Isinya game-game yang simple dan bisa dimainin bareng-bareng offline. Jadi ini adalah game offline. Cocok banget buat kamu yang lagi di rumah, lagi nggak ada kerjaan, main sama keluarga di rumah gitu ya. Bisa main game ini secara multiplayer. Paripa, ini pas banget ya ngelihat momen COVID kayak gini untuk hiburan di rumah, main bareng bersama orang-orang di rumah. Ini cocok banget. Jadi silahkan dicoba dan semoga lancar ya. Game-nya Delangan Studio Paripa. Next. Oke, ini juga menarik pas aku lihat gambarnya dan ceritanya. Ini game simulasi ya. Judulnya Seaside Cafe Story. Ini game tentang bikin sebuah restoran atau cafe di pinggir pantai. Yang bikin studio Namapa. Namapa tuh bikin game yang keren juga waktu itu nih ya. Nusa Kana. Teman-teman mesti cobain. Game ini tentang jadi pedagang kaki lima di pinggir pantai. Kita bisa masak, kita bisa manage customer-nya, design and decorate cafe-nya, interact with customers. Sama mungkin ya agak unik kenapa dia ngambil tema pantai ya. Mungkin karena udah kelamaan di rumah. Udah bete banget gara-gara COVID ini. Aduh, gue pengen ke pantai gitu kan. Yaudah, karena belum bisa ke pantai, kita ke pantai ya pake game aja. Jadi teman-teman silahkan kalau yang merasakan rasanya berada di pantai, nantikan gamenya karya nama apa ini. Belum ada sih, release date-nya masih to be announced. Tapi seperti biasa, sama kayak game sebelumnya, masukkan di wishlist. Karena itu akan sangat membantu banget untuk mereka bisa ngembangin game ini lebih lanjut. Dan jangan lupa ya, ini ada game mereka yang sebelumnya, Nusa Kana, itu juga bagus. Oke, next ada apa lagi? Kita lihat. Ini dari Entrian Guardian, Egeon, dan Stellar 0. Bikin game yang judulnya Entrian Radiance Prologue. Ini baru prologue ya berarti ya, kita lihat yuk. Oke, ini adalah game RPG ya. Wuh. 2D Action RPG 29 Oktober 2020, bentar lagi dong ya. Wah, semoga lancar ya rilisnya. Ini, oke kita lihat ya, ini ada karakter-karakternya. Roy Aventry, oke. Ini kalau melihat tag-nya, disini ada tulisannya JRPG Maker ya. Sorry, RPG Maker. Berarti ini dibikinnya pakai RPG Maker. Classic Action Battle System. Ini berarti klasik RPG. Ada dual protagonisnya, dua karakternya. Hexa battle minigame. Tadi ya yang hexagon-hexagon gitu. Tadi aku agak kurang sih mainnya gimana. Cuma memang ini... Kalau aku melihat ini prologue, berarti artinya ini baru small slice of the game. Yang pasti nanti akan dikembangin dan akan lebih banyak konten-konten lainnya yang muncul sih. Harusnya. Next. Oke, selanjutnya nih. Tadi kalau kita udah ngebahas event. Kita udah ngebahas release demo dan game. Sekarang ada lowangan pekerjaan. Ini yang nge-share Kang Diki. Ini dulu ex dari Tinker ya. Di grupnya Game Dev ID. Nge-share ada lowangan pekerjaan. Dicari Unity 3D Programmer untuk Goodboy Studio. Jadi teman-teman silahkan. Yang mau cari pekerjaan bisa apply di Goodboy Studio. Oke. Nah, paling itu sekilas yang bisa aku bacain dari newsletter kita kali ini. Mungkin juga informasi buat teman-teman juga ya. Selama seminggu ini. Lagi ada acara inkubator yang diadakan oleh Parikraf. Namanya CGI. Dimana para peserta ini selama berapa? Dari Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Empat hari atau lima hari. Mereka mendapatkan materi. Banyak banget materi. Dan aku lihat itu bagus-bagus ya. Ada mulai dari market research, user research, team management, leadership. Terus pitching, investment, publishing. Jadi materinya sangat lengkap banget. Dan itu didesain khusus buat game developer. Dan menurut aku ini awal yang bagus sih ya. Ini keren banget bisa ada inisiatif seperti ini. Karena aku ingat banget dulu terkali ada event seperti ini. Diadakan oleh Parikraf itu yang intensif untuk game developer. Itu di 2014 atau 2015 range waktunya. Dan sama acaranya padat ya. 3-4 hari workshop full seharian. Tapi kalau waktu itu memang acaranya lebih general untuk start-ups. Jadi nggak cuma game. Aplikasi juga ada. Jadi materinya agak luas. Nah yang ini emang benar-benar didesain khusus untuk game. Materinya, kurikulumnya, pesertanya, trainer-trainernya gitu ya. Itu benar-benar disesuaikan untuk industri game. Yang ngisi juga dari ITB, dari industri game, dari AGI. Agate ikut ngisi dari Digital Happiness. Jadi banyak sekali materi-materi yang bermanfaat. Dan hopefully di akhir dari acara tersebut. Teman-teman yang ikut inkubasinya bisa mendapatkan banyak bekal ya. Untuk persiapan supaya gamenya bisa rilis, bisa sukses. Steam-nya bisa grow dan bisa bertumbuh kembang. Oke, paling itu aja untuk episode kali ini. Seperti biasa, aku memberikan kesempatan buat teman-teman yang mau request sebuah topik. Pertanyaan kayak tadi yang pengen diceritain tentang remote design sprint. Boleh request di kolom komentar. Atau misalkan pengen nanya apapun lah gitu ya. Yang lagi rame misalnya. Tentang KBLI kan ada kode baku tentang industri game itu ya. Tolong dong bahas itu. Boleh kalau mau. Atau mungkin ini agak side of the topic gitu ya. Misalnya bahas dong tentang omnibus law dari sisi industri game. Itu juga monggo silahkan. Jadi apapun topik yang terkait dengan industri game, startup, entrepreneurship. Itu silahkan kalau kalian mau tanyakan tinggalkan di kolom komentar. Dan terakhir sebagai penutup. Jangan lupa untuk follow aku di sosial media aku. Terutama di Instagram. Kalau mau nanya-nanya DM aja. Nggak usah sungkan-sungkan. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Supaya nggak ketinggalan sama informasi-informasi berikutnya. Paling sampai sini aja untuk video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.